Kita menengok sejarah sebentar. Dulu, Perang Dunia Kedua terjadi gara-gara Jerman ambil Polandia. Sesungguhnya hanya itu yang dimaui Jerman, yaitu ambil Polandia. Karena menurut Hitler, Polandia itu adalah bagian dari Jerman lama. Pendapat ini mirip dengan alasan Putin sekarang, yaitu Ukraina adalah bagian dari Rusia lama. Ketika aneksasi Polandia oleh Jerman, Inggris dan Perancis langsung bereaksi dengan menyatakan perang kepada Jerman. Banyak sumber mengatakan bahwa Hitler awalnya kurang percaya dan sangat terkejut dengan pernyataan Inggris dan Perancis itu. Hitler kemudian mengatakan, masa Inggris dan Perancis maju perang hanya karena selembar kertas. Maksudnya selembar perjanjian Inggris dan Perancis akan bela Polandia kalau diserang. Jadi sesungguhnya Hitler semula tidak antisipasi akan perang yang membesar sampai disebut Perang Dunia Kedua. Ditambah ego Hitler dan tim kampanyenya yang mempropagandakan kenikmatan menang perang di Polandia, kemudian kebuasan membantai Yahudi menjadi lupa diri. Mereka menantang dunia, Hitler dan Nazinya tersebut. Terjadilah Perang Dunia Kedua. Sekarang dengan Ukraina dicaplok Rusia, mungkinkah sejarah berulang pada Perang Dunia Ketiga kali ini? Rasanya Rusia hanya mau ambil Ukraina tok dan tidak berencana menantang Eropa, bahkan menantang dunia. Tinggal respon sekutu bagaimana? Bagaimana respon NATO kemudian? Kalau dari data, maka kita lihat bahwa poros dunia bukan di Amerika lagi. Sebanding kekuatannya dengan Tiongkok di banyak sisi, maka rasanya kecil kemungkinan perang di Eropa meluas, walaupun Tiongkok saat ini menginginkan Eropa Barat plus Amerika masuk ke Ukraina perang sama Rusia. Biar rata tanah itu Eropa akan membuat Tiongkok jadi raja dunia efeknya. Sama seperti Amerika di Perang Dunia Pertama dan Kedua, ingin Eropa rata tanah agar Amerika jadi pengendali dunia, yang kemudian benar terjadi. Oke, kita rincikan di sisi Indo-Pasifik, sisi lain dari Eropa Timur. Tiongkok kita tahu lagi incar Taiwan dan mau menginvasi Taiwan dengan gerak cepat. Kapan itu dilakukan? Yaitu ketika Amerika dan NATO sibuk urusan Eropa Timur. Jadi reaksi NATO dan Amerika menjadi kunci Tiongkok bergerak ke Taiwan. Kembali ke Putin. Putin belajar dari lemahnya Amerika saat Tiongkok tumpas gerakan demokrasi, taken over pengambilan alihan Hong Kong, ternyata nggak ada yang diperbuat Amerika dan sekutu Barat. Juga terakhir, tentara Amerika mundur terbirit-birit withdrawal dari Afganistan, meninggalkan 86 bilion senjata berharga di sana. Dalam beberapa hari kemudian langsung ditekuk Taliban. Macan kertas ternyata Amerika sekarang. Jadi di Ukraina, mungkinkah perang meluas ke perang dunia? Jawabannya belum tentu. Sekali lagi, Lihat gerakan balasan NATO dan Amerika. Ground force kekuatan darat mau lewat mana? Lalu, bagaimana dengan Taiwan yang mau dicapelok Tiongkok? Sekedar mengingatkan salah satu kekuatan Taiwan. 90% smart chip canggih, size 5 nanometer, hanya bisa dipabrikasi di Taiwan. Chips itu juga ditanam di dalam pesawat terbang tercanggih seperti F-32, drone, dan banyak lagi high-tech system. Hal inilah yang dimaui Tiongkok. Jadi sekali lagi kita perhatikan, apakah perang dunia ketiga ini di depan mata? Kita detailkan lagi tentang chip size 5 nanometer ini. Bandingkan dengan virus COVID yang size-nya 30-80 nanometer, alias chips ini lebih kecil. Jadi mulai mengerti ukuran 5 nanometer itu. Samsung juga buat chip size 5 nanometer, tapi mostly kebanyakan untuk memory storage. Bukan yang canggih seperti Taiwan yang bisa mempengaruhi jaringan manusia kalau dipakai sebagai alat perang untuk menyerang tubuh manusia. Sungguh, banyak pihak berkepentingan akan terjadinya perang meluas di Eropa Timur. Itu sesungguhnya. Pastinya para trader dan para business people yang keruh keuntungan besar akibat perang. Walaupun warga sipil tidak berdosa jadi korban keganasan ego perang. Salah satunya yang menunggu adalah kendali atas chip size 5 nanometer ini. Bayangkan sahabat, chips consist of thousands of transistor. Chips berisi ribuan transistor. Bisa terbang seperti virus yang manusia bisa hirup chips tersebut. Begitulah nanti cara menanam chips di dalam tubuh manusia tanpa izin manusianya. Manusia menjadi serigala bagi manusia yang lemah. Manusia yang lemah akan diperdaya dengan manusia yang ingin jadi Tuhan. Manusia yang memulai dengan menyebar virus kemudian vaksin dan kemudian menyebar chips berukuran lebih kecil dari virus untuk menjadi Tuhan sesama manusia. Sekali lagi, akankah perang dunia ketiga terjadi? Akankah chips ini dipegang manusia serakah jahat? Eh, jahat. Satu kata, apapun itu, kita harus bersiap. Terima kasih telah menonton!